Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa lagi teman teman semua Kali ini masih membahas tentang Cara mengonline kan aeropod online Dengan mudah Yang mana pada aeropod yang kita gunakan Pada pertemuan kali ini yaitu menggunakan Curriculum 2013 Teman teman semua Mungkin yang sudah menyimak pada Video video saya yang sebelumnya Tentang penggunaan aeropod online ini Dengan menggunakan rock Ini secara galis besar adalah sama Cuman ada Beberapa pertanyaan dari teman teman Yang bertanya Melalui Japri ataupun inbox Atau messenger Ini tentang khusus untuk Yang curriculum 2013 Jadi kali ini saya akan Membahasnya tentang mengonline kan aeropod Yang curriculum 2013 Dengan ngorok.com Bagi teman teman yang sudah paham Boleh skip video ini Namun juga bisa disimak Sebagai untuk menambah pengetahuan Teman teman semua Baik Jadi yang pertama adalah Pastikan aeropod curriculum 2013 Sudah terbuka seperti ini Teman teman Ini tampilannya seperti ini Kemudian Langkahnya sama seperti pada Video tutorial yang saya bagikan pada Sebelumnya Disini kita ketikan Ngorok.com Lalu kita klik Ini Bagian yang pertama Kemudian kita klik login Klik login Bagi teman teman yang belum Login silahkan Atau belum daftar Silahkan Untuk daftar Terlebih dahulu Selanjutnya tinggal klik login Kemudian Pilih yang download For windows Karena kita menggunakan windows Pada Pembahasan kali ini Nah kemudian nanti setelah download windows Maka hasilnya teman teman Kopikan File nya Kesini Ke drip c yang berisi sistem Ini file downloadan tadi Kemudian setelah download File ini Yang bentuknya zip atau run Kita klik kanan Pilih Extract here Extract here Maka muncul Ini hasilnya Ini ketika Klik kanan extract here Ini hasil Daripada Extract here Kemudian kita Double klik Pada Hasil Extract here Lalu Akan tampil Comment from Seperti ini Ini warnanya merah Bisa kita Sebentar kita Rubah dulu Tampilannya kita Rubah dulu Jangan Warna merah Seperti ini Seperti ini Kemudian Kita Ke langkah kedua Ini Block Pada yang Connect your account Yang Rockconfig Add Auto token ini Kita block Kemudian kita Copy Atau kita Salin Pas tekan disini Atau dengan Control V Kemudian kita Enter Nah selanjutnya Adalah Kita tinggal Mengetikan Rock Dot XC HTTP S Local Host Titik 2 Local host Yang keberapa Disini Ya kita Cek disini Local host 2022 Kita ketikan Disini 2022 Kemudian Enter Sebentar Cek Ini HTTP Ya Tadi Menggunakan HTTPS Kita gunakan HTTP Spasi Local host Titik 2 2022 Nah seperti ini Ini adalah Link Hasil Daripada Rock ini Yang nanti Akan kita Bagikan Disini kita tinggal Block aja Yang Forwarding Ini bagian Forwarding Kita block Dari HTTPS Ini Sampai sini Kemudian Ya kita Berbesar Ini Kemudian Di bagian Titel ini Kita klik Kanan Kemudian Pilih Edit Pilih Copy Lalu Kita Coba Di bagian Tab baru Kita Pastikan Disini Ya ini Linknya Lalu Kita Enter Nah ini Ini adalah Link Yang Didapat Dari Rock.com Yang Bisa Diakses Oleh Teman Teman Semua Teman Teman Guru Yang Mau Input Nilai Pada Era Port Curriculum 2013 Khususnya Nah ini Tinggal Masukkan User Kemudian Password Dan Seterusnya Lalu Kita Klik Masuk Baik Teman Teman Demikian Untuk Pertemuan Kita Pada Kali Ini Tentang Mengonline Kan Era Port Online Khususnya Curriculum 2013 Pada Tahun 2023 Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan Pertemuan